Pemirsa Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur optimis angka resiko keluarga stunting di tahun ini menurun. DP3AKB menargetkan angka keluarga resiko stunting di tahun ini berada di angka 50 ribuan jiwa, di mana pada tahun lalu jumlah keluarga resiko stunting mencapai 79 ribu jiwa. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Haji Ahmad, pihaknya meyakini angka keluarga resiko stunting di tahun ini akan mengalami penurunan. Jika melihat tren data angka keluarga resiko stunting sejak beberapa tahun terakhir ini, terdapat penurunan yang cukup signifikan. Di mana pada tahun 2021, data keluarga resiko stunting mencapai 152 ribu lebih jiwa. Dilanjutkan pada tahun 2022 turun menjadi 97 ribu lebih jiwa, dan di tahun 2023 turun menjadi 79 ribu jiwa. Melihat tren penurunan tersebut, Dinas P3AKB optimis angka resiko keluarga stunting akan turun di tahun ini menjadi 50 ribuan jiwa. Tren penurunan tersebut diharapkan bisa dipertahankan setiap tahun, sehingga resiko keluarga stunting di Lombok Timur benar-benar hilang. Untuk saat ini pendataan diakui masih dilakukan oleh petugas, di mana pengelompokan keluarga resiko stunting diakui masih sama dan tetap mengacu pada ibu hamil, kekurangan energi kronis, calon pengantin beresiko, dan kategori lainnya. Penurunan keluarga resiko stunting merupakan sinyal positif terhadap penurunan kasus stunting. Untuk itu pendampingan bagi keluarga resiko stunting harus tetap dimaksimalkan oleh tim pendamping keluarga. Saat ini jumlah PKB-PLKB yang ditugaskan untuk mendampingi keluarga resiko stunting mencapai 3.063 tenaga, di mana masing-masing TPK mendampingi setiap keluarga resiko stunting. Sejauh ini kinerja PKB-PLKB dikatakan sudah cukup bagus, akan tetapi terdapat beberapa hal yang didilai perlu ditingkatkan lebih baik lagi, yaitu penggunaan aplikasi LC-Mil, pelaksanaan bimbingan catin, dan pencegahan perkawinan anak. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan dalam mereka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, yaitu yang khususnya ada di tingkat kecamatan, TPPS tingkat kecamatan. Mulai dari camat, kepala puskeskas, kepala kudera dari KB, kemudian ada beberapa PKB-PLKB, itu merupakan tim dalam mereka percepatan untuk stunting di tingkat kecamatan. Maka tim TPPS Provinsi, TPPS Kabupaten memiliki harusan untuk memberikan peningkat kapasitas. Peningkat kapasitas ini betul-betul salah satunya dalam mereka percepatan untuk stunting. Yang kedua, menguatkan kemampuan tim percepatan untuk stunting di tingkat kecamatan sampai desa, itu betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan program-program yang ada di kecamatan, bahkan sampai desa, sampai dengan tiket keluarga. Itu harapan kita, pelaksanaan ini selama dua hari, dan mudah-mudahan ini pesertanya, banyak sekali Pak Camat yang betul-betul hadir, karena beliau adalah sebagai petua TPPS di kecamatan, itu harus, mau tidak mau, harus mengupdate data-data tentang data stunting yang ada di kecamatan masing-masing.